Intro Baik pemisah janganlah berkecil hati dengan kesulitan dalam hidup ini Kesulitan adalah pengindah doa dan penyegera tindakan anda Kira-kira seperti itu Semoga bisa menjadi suatu pertimbangan kita pada pagi hari ini Sebelum kita memulai berbincangan bersama Mbak Vera Ulip, psikolog kita Dan juga Mbak Oki, ustazah kita Tak boleh kita beri tepuk tangan dulu dong teman-teman kita Biar semangat pada pagi hari ini ya Dan sahabat perempuan kita, kita akan segera mengundang Bagaimana kisahnya, kita langsung saja memanggil Mbak Yani Pagi Mbak Yani Bisa ketemu sama Mbak Vera dulu dan Mbak Oki Silahkan Mbak Yani Mbak Yani boleh cerita dulu enggak Kenapa bisa sampai terjadi ditiduri oleh seorang pria yang berusia jauh lebih tua Kira-kira berapa berbedaan usianya? Sekitar 30 Beda usianya sekitar 30 tahun Ini ketemu di mana dan bagaimana kejadian awalnya sih Mbak Yani? Ya, kejadiannya itu pas itu saya posisi masih sekolah SMP SMP itu usia 13 tahun? Kelas 3 Kelas 3 itu berarti umur 14 tahunan ya? Iya Kemudian? Terus teman saya minyak handphone saya Buat SMS orang Tapi dia malah nelfon orang Nelfon laki-laki itu Setelah dia telfon Nomor laki-laki itu enggak aktif Enggak aktif Malamnya handphone laki-laki itu baru aktif dan ada laporannya Laki-laki itu nelfon saya Nyari teman kamu? Iya, nyari teman aku Terus Aku sempat nanya Kamu ada hubungan apa sama teman saya? Kalau kamu sayang sama teman saya Kamu nikahin dia, jangan bikin dia jahat Jangan jahatin dia Dia itu cantik Saya bilang pinter Kasian Saya gitu Terus dia jawab Enggak, saya enggak pernah apa-apain dia Katanya gitu Kok dia bisa nakal kayak gitu? Saya gitu Enggak tahu mungkin itu pergaulannya dia Katanya gitu Sudah itu Saya tahu emang Teman saya itu nakal sudah ditinduri sama orang Saya tanya juga sama laki-laki itu Kamu pernah tidurin dia ya? Katanya gitu Nah laki-laki itu langsung menjurus Katanya Kamu belum pernah ngerasain sih? Kalau udah ngerasain Pasti kamu suka dan ketagihan Kamu mau nyoba sama saya Begitu Saya nolak Saya nolak Terus selama-lama dia tahu nombor saya Dia hubungin saya terus Udah hubungin Saya diiming-imingin Dibelihin apa Dibelihin apa Terus mau nikahin saya Pas saya ulang tahun Saya ketemu sama dia Dia Saya bareng-bareng sama teman-teman saya Abis ketemu bareng-bareng Kita makan bareng-bareng Itu cowok Ngajak saya pergi Ternyata dia bawa saya ke hotel Terus bawa ke hotel Saya ditidurin sama dia Tapi dia bilang Saya janji saya akan izin sama istri saya Untuk nikahin kamu Katanya Jadi kamu juga udah tahu Bahwa dia waktu itu udah punya istri Sudah Terus saya sempat pernah ngomong Kalau kamu mau nikahin saya Kamu pilih saya Atau istri saya Saya gitu Istrinya Iya Istrinya Terus Katanya Enggak lah Nanti saya izin aja untuk berpoligami Katanya gitu Dan kamu mau waktu itu Ya karena saya dirayu Banyak Rayuan Saya lulu juga Dia sayang sama kamu Apa sih perlakuannya seperti apa ke kamu Perlakuannya itu Kalau Lagi sama saya Kadang-kadang Bilang Saya itu sayang sama kamu Melebihi istri saya Katanya gitu Tapi saya tiap Kalau dia ngomong kayak gitu Saya bilang Jangan begitu Saya bilang Istri kamu itu punya Anak Itu anak-anak kamu Jangan begitu Saya gak suka Saya gitu Tetap dia selalu Kalau Bertemu saya Saya janji nikahin kamu Katanya Terus Sayang sama saya Katanya gitu Jadi dari waktu Ulang tahun yang keberapa Yang pertama kali Waktu itu 14 Ulang tahun ke 14 Dan melakukan itu Dengan si pria Berusia jauh lebih tua ini Sampai saat ini Masih berhubungan Terakhir berhubungan itu Akhir Maret Akhir Maret Setelah Akhir Maret Tanggal 30 Tanggal 30 itu Ketahuan sama istrinya Setelah bertahun-tahun ini Akhirnya ketahuan sama istrinya Terus apa yang ter Baik Tapi sebelum itu Masih Ini Tadi kan bilangnya Masih berhubungan ya Sampai saat ini Berhubungan itu semacam apa sih Bentuk berhubungannya Seperti apa gitu Ya berhubungan ya SMS gitu Karena teman suami Teman laki-laki itu Banyak teman saya juga Gitu Karena dia kan kerjanya juga Suka ngelatih gitu Nah teman-teman saya Ikut Dilatih Jadi berhubungan itu Masih ketemu Masih SMS Tapi masih melakukan hubungan badan juga Atau bagaimana Masih Setelah Maret itu Saya masih berhubungan Berhubungan badan Dan Setelah ketahuan itu Sudah saya Loss konteks Sama dia Waktu awal Yang pas lagi waktu Ulang tahun itu ya Pas dibawa ke hotel Kamu reaksinya seperti apa Udah gak ada teman Gak ada siapa-siapa Udah pasrah aja Tapi sadar waktu itu Atau dikasih sesuatu gitu Aku sadar Sadar Sekarang perasaannya gimana Mbak Yeni Setelah bertahun-tahun Ada seorang sosok gitu ya Yang selalu ketemu sama kamu Walaupun kondisinya kamu udah tau Dan akhir Maret kemarin Akhirnya Ini perasaannya sekarang seperti apa Perasaannya campur aduk Ya Karena dia Selalu kalau ketemu saya itu Pasti selalu ngomong Buat nikahin saya Sekarang dia gak ada Kayaknya gimana gitu Kamu selama ini pacarannya Cuma sama Ya kita bilangnya aja pacaran ya Hanya sama laki-laki ini Atau kamu punya teman-teman Laki-laki lain Enggak Aku sama dia doang Karena dia pernah Dia ngomong Kamu sampai Saya ketahuan selingkuh sama saya Saya bunuh Kamu saya potong Sampai 12 potongan gitu Takut Takut Mbak Vera Sebelum ke Mbak Okia Mbak Vera ini umur 14 tahun loh Dan hanya by phone Ini sudah gak seimbang ya Ada banyak ketidakseimbangan loh disini ya Ini jadi pelajaran buat sahabat perempuan Dan sahabat keluarga kita disini Yang pertama Usia Usianya waktu itu Usia Anda ya nih Itu 14 tahun ya nak ya Usia si laki-laki sudah 45 ya 45 lebih Ya sudah 45 tahun Sudah 40 lebih ya pada saat itu Yang kedua Dia sudah punya istri Anda masih single Hubungan sini Ini aja sudah tidak Sesuai Tidak equal Tidak seimbang Yang ketiga Dia pakai janji-janji Ingat laki-laki selalu menggumbar janji-janji loh ya Karena cinta dan seks di mata laki-laki beda Cinta buat perempuan itu seutuhnya Sehingga manifestasinya dalam bentuk seks salah satunya Sementara bagi laki-laki seks adalah seks Cinta ya Buktinya dia masih sama istrinya kok Berarti cintanya satu perempuan nih ceritanya disana Dia tebar-tebar yang lain tebar persona saja Itu An equalnya Gak equal gak seimbang Pertanyaan saya begini Kok bisa terjebak? Nak Satu pertanyaan boleh Mbak Maudi ya? Silahkan Orang tuamu dimana pada saat itu terjadi? Kerja Orang tua kerja? Ayah dimana? Ayah udah gak ada Ayah gak ada Ibu dimana? Kamu ketemu ibumu gak setiap hari? Enggak ketemu mungkin Tiga bulan sekali Kamu tinggal sama siapa? Sama tante Ini dia Maksud saya Perempuan Anak gadis Yang dibesarkan oleh Bukan orang tuanya Rentan Untuk merasa tidak dicintain Sehingga kalau ada yang deket nih Laki-laki dengan Figur kebapaan Dewasa Penuh cinta kasih sayang Seolah-olah menawarkan cinta Gampang banget Mbak Maudi untuk jatuhnya Itu yang pertama Gampang jatuhnya Yang kedua Tadi Anda kan punya temen nakal tadi ya Si bapak tadi kan Sebetulnya temen dari temen nakalmu di sekolah ya Anak perempuan yang memang nakal Lebih cantik Ketika si bapak akhirnya mengejar-ngejar dirimu Ada perasaan Egonya termenangkan disini bagi perempuan Ini yang sebetulnya membuat Anda muda terjebak pada saat itu Karena temen Anda cantik Kau bapaknya punya sama saya sih Bapak punya istri Kau punya sama saya sih Ini yang menyedihkan Baik Mbak Oki gimana dari pandangan Mbak Oki? Ada rasa sedih sebenarnya di hati saya Kalo melihat temen-temen muda Karena mereka gak tau apa-apa kan Melihat temen-temen muda yang Dengan begitu polosnya Dirayu sedikit Kemudian Percaya begitu saja Karena ini banyak kejadian di masyarakat Bahwa banyak temen-temen muda kehilangan keperawanannya Karena kepolosan mereka Ketika bertemu dengan orang-orang yang canggih itu bahasanya Jadi ada rasa sedih Ada rasa parah di hati saya ketika tadi Bergojolak lah hati saya ketika mendengar cerita tadi Pertama memang saya ingin membahas dari dua hal Pertama dari pendidikan keluarga Kemudian dari pergaulan Karena dua hal ini yang membentuk Dari sekian banyak dua hal ini yang membentuk karakter seseorang Pendidikan keluarga Tadi ayahnya gak ada Kemudian tadi ibunya juga tiga bulan sekali bertemu Tante seharusnya menjadi figur ibu Seharusnya menjadi figur keluarga yang Nantiasa memberitahukan mana yang boleh Mana yang tidak Mana yang boleh dipegang Mana yang tidak boleh dipegang Mana yang boleh dilihat Mana yang tidak boleh dilihat Seharusnya siapapun yang berada dalam sisinya Menjadi orang-orang yang menasihati bahwa Di surat At-Tahrim ayat 6 bunyinya Ku Amfus Akum Bu Ahlikum Naro Memberitahu kepada keluarganya Untuk melindungi dirinya dari api neraka Maksudnya apa? Bahwa ada pendidikan agama dari kecil harus ditanamkan Bahwa pendidikan akhlak dari kecil harus ditanamkan Pendidikan bagaimana cara bersikap kepada orang banyak Itu harus ditanamkan Dan itu bertanggung jawab Siapa orang tuanya atau siapa yang mengasuhnya pada saat itu Itu kan gak dapat mungkin Sehingga anak los Kemudian yang berikutnya adalah tentang pergaulan Ingat dalam sebuah hadis dikatakan Siapapun yang berteman dengan penjual minyak wangi Kecipratan wanginya Siapapun yang berteman dengan pandai besi Kecipratan apinya Maksudnya apa? Teman membawa pengaruh yang luar biasa Kita anak baik-baik Tapi bergaul di lingkungan yang tidak baik Pasti kita juga akan terjerumus dalam perbuatan yang seperti itu Jadi hati-hati dalam bergaul Apalagi masa remaja masih mencari jati diri Pintar-pintar untuk memilih teman Baik, dan tadi Mbak Eni sempat mengatakan Bahwa akhir bulan Maret lalu Akhirnya istrinya tahu Kondisi seperti ini Dan sejak itu hilang Bagaimana ceritanya Dan bagaimana saatnya sampai saat ini Perlakuan dari laki-laki itu ke Mbak Yanni Kita akan dengarkan kisahnya setelah yang satu ini Masih dalam curahan hati perempuan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!